Apa itu Neomedia Art? Untuk menjelaskan Neomedia Art, sama sulitnya dengan menjelaskan apa itu seni. Hal itu dikarenakan penerapan media baru ke dalam praktik seni kontemporer merupakan proses yang berkelanjutan. Bisa dikatakan ketika media dan teknologi bermula muncul dalam bidang seni kontemporer. Seni media baru merupakan genre yang mencakup karya seni yang dibuat dengan teknologi media baru, termasuk seni digital, animasi komputer, seni virtual, seni internet, seni interaktif, video game, 3D printing, dan sebagainya. Seringkali, seni media baru lebih bertindak sebagai platform untuk komunikasi dan interaksi daripada karya yang tertutup, dan menjadi ciri khas dari Neomedia itu sendiri. Selalu, bagaimana dengan video art? Apakah hanya sekedar gambar bergerak yang dibuat oleh seseorang dan disebut sebagai seni? Lantas, apa perbedaannya dengan film dan video komersi yang sering kita lansi hari-hari? Video art sendiri merupakan jenis seni yang mengandalkan gambar bergerak dan terdiri dari data video dan atau audio. Seni video merupakan serana kreasi artistik yang valid dengan rangkaian konvensi dan sejarahnya sendiri. Mengambil berbagai bentuk gambar bergerak yang mengumpulkan banyak praktisi pada tahun 1960-an dan 70-an. Dari instalasi galeri dan pahatan yang menggabungkan perangkat televisi, proyektor, atau perangkat komputer, melalui distribusi dalam bentuk tape, DVD, atau file digital. Meski sudah dimulai tahun 70-an, perkembangan seni media baru mengalami pertumbuhan yang signifikan pada 2015 tahun terakhir. Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi sejak dimulainya era reformasi di Indonesia tahun 1998 memberikan peluang besar bagi seniman-seniman muda untuk mulai berkarya dengan medium ini karena kemudahan dan murahnya teknologi media. Salah satu seniman di Indonesia yang menggunakan video art sebagai media utamanya dalam berkarya adalah Elvin Pradipta. Pemuda kelahiran asal Jakarta 17 Mei 1990 ini adalah seorang seniman media baru yang berbasis di Bandung. Ia merupakan lulusan dari Fakultas Senerupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan Studio Intermedia, dan lulus pada tahun 2013. Ia memilih berkarya di bidang intermedia karena tidak adanya batasan dalam mediumnya. Dalam intermedia, selalu dimulai dengan konsep, lalu baru disampaikan dalam karya melalui mediumnya. Terdapat karya-karya dalam kurun waktu berbeda yang menarik perhatian kami berkaitan dengan eksplorasi medium berkarya sebagai berikut. Mari kita mulai. The Caffection of Moy dan Need Moy in the Of Archipelago. Kedua karya ini termasuk satu seri awal yang menanggapi bagaimana kehidupan seniman pelukis jalanan di Braga yang menangkap kemolekan dari Moy Indi. Kemudian Elvin mengangkat salah satu kritik dari Ohokam, bahwa salah satu masalah yang diderita Moy Indi, juga nasionalisme kita, adalah bahwa konsepsi ini adalah beku, tidak melihat, dan menolak perkembangan masyarakat dan sejarah. Keduanya lebih menakankan faktor geografis ketimbang historis. Gue merespon itu dengan video, karena video kan ada dimensi waktunya, jadi bisa menghilangkan si kebekuan itu sih. Dan memang arah gerakannya juga ke bencana, entah itu banjir atau kebakaran. Bagi Alvin sendiri, seni awalnya didasarkan dari kondisi sosial yang ada di sekitar kita. Art Piracy Project Art Piracy Project merupakan bagian dalam BNA yang dikuratori oleh Mitha Budiartu dan Sally Tesania. Tema dalam BNA tersebut adalah eksperimentasi seniman untuk keluar dari zona nyamannya, namun masih memiliki hubungan dengan karya sebelumnya. Karya kembali mengangkat kritik komersialisasi seni, khususnya video art yang seharusnya bisa dekat dengan masyarakat tanpa terikat dengan medan seninya. Alvin meresponnya dengan mengkritik penjualan dengan versi bajakannya. Adanya rasionalisasi dalam konsep karya Art Piracy Project yang melibatkan masyarakatnya secara langsung, karena karya terjadi di kota Kembang atau tempat penjualan DVD bajakan di Bandung. 5 atau 6 seniman yang gue bajak tapi sebenarnya pembajakannya juga gak sesuai dengan kaedah pembajakan yang baik dan benar ya karena gue izin, akhirnya gue izin sama senimannya. karena menurut gue tidak worth untuk buat permasalahan sejauh itu kalau gue bajak tanpa izin ya, karena yang dikritik adalah sistemnya bukan senimannya ya. Jadi gue izin, terus mana yang bisa, yang boleh dibajak. Dan pemilihan karyanya juga yang secara konsep berhubungan sama medium video itu sendiri dititipin di sana untuk dijual, intinya gitu sih, selama durasi pameran berlangsung. Natural Impair for the Past Dalam karyanya yang berjudul Natural Impair for the Past, Elvin Pradipta membawa kritik sosial vandalisme, turisme, dan kehadiran manusia yang dapat merusak situs gua prasejarah di Indonesia. Itu tuh proyeknya Galnas waktu itu ke gua-gua yang ada cave painting-nya ya, rock art, yang ada lukisan-lukisan prasejarahnya. Gua tuh kebagiannya di Muna, Muna tuh di dekat kendari. Pas gua kesana tuh emang banyak pandalnya ya. Dan gua kebetulan setelah itu tuh baru ngebahas soal modifikasi budaya, hubungannya sama turisme sebenarnya. Jadi gimana turisme merusak kebudayaan di satu tempat. Tanpa dicoret-coret pun, begitu orang datang ke satu situs, itu tuh kemikal dari deterjen, atau bahkan suhu tubuh kita tuh udah mempengaruhi ke si gambar-gambar itu. Yang karya itu tuh gua bikin lagi-lagi proyeksi. Cuman proyeksinya tuh emang dari bawah. Naruh proyektornya tuh di lantai. Jadi orang begitu datang dan lihat, kehalangan sih oleh badan dia. Aku Sunting Video Ini Karya Aku Sunting Video Ini merupakan bagian dari BNN Kompilasi di tahun 2017, program bianual dari selasa resenario. Pendekatan karya yang dipamerkan dalam BNN ini cenderung eksperimental. Tema yang dibawa dalam BNN Kompilasi ini berkaitan dengan referencing, tepatnya references dari seniman yang melakukan kekaryaan. Dalam karya ini, Elton Predipta terinspirasi dari metode berkarya Angki Purbandono yang bersifat collection-based. Berkaitan dengan koleksi, Elton Predipta mengoleksi video-video viral dan ia manfaatkan dalam pembuatan karya Aku Sunting Video Ini. Pembuatan karya ini bertepatan dengan masa pemilihan presiden, di mana tegangan politik sedang tinggi-tingginya. Akhirnya, dibuatlah video single channel dengan kompilasi video viral yang diatur sedang mikan rupa, sehingga terdengar seolah membajakan puisi dari WS Rendra, yaitu Aku Tulis Pamflet Ini. Aku tulis pamflet ini Karena lembaga terdapat umum ditutup Who Watches the Watchers Who Watches the Watchers merupakan salah satu karya yang tergabung dalam seri yang membicarakan mengenai medan seni dan hal yang terjadi di dalamnya. Kritik yang dibawah adalah persoalan karya tidak lagi bergantung pada sang seniman. Terdapat pihak lain yang memiliki andil terhadap karya, seperti galeri, agen, kolektor, dan pihak lain yang terlibat dalam medan seni. Seniman hanya memiliki hak yang sangat kecil dalam proses kekaryaan yang berlangsung. Kameranya langsung ngeliatin ke audiens ya. Dan itu secara langsung live kan. Jadi audiens ada di dalam karya itu. Itu kan cuma ngomongin bahwa audiens pun punya andil di dalam karya. Terdapat pula karya dalam bentuk instalasi. Frame dalam instalasi dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan berkarya. Pada karya ini, framing dilakukan terhadap kegiatan berpameran, sedangkan karya sendiri berada di luar frame, atau akhirnya terkesambingkan dalam prosesnya. Eksplorasi karya yang dilakukan Elvin Tredipta mencakup banyak aspek. Biasanya disertai dengan penggabungan konteks gagasan dengan olahan medium yang dibawahnya. Olahan medium ini juga senantiasa berkembang dan berubah. Secara general, seni harus tetap relevan dengan isu yang ada pada zamannya. Seni media baru berikan kesempatan bagi kita untuk tidak terjebak dalam suatu peraligma tertentu karena keberjalanannya yang terus berevolusi. Sebagaimana disebutkan oleh Bambang Sugihartul, bahwa seni dan teknologi dapat memiliki peranan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Seni dapat berperan sebagai testimoni, antisipasi, juga evaluasi atas teknokultur. Sedangkan teknologi dapat berperan ekstensif, reflektif, dan politis sebagai seni. Hal ini tervalidasi ketika kita melihat proses berkarya dari Elvin Tredipta. Kebiasaannya berkarya dengan menyesuaikan konteks kuratorial dan isu yang hendak dibawahnya menunjukkan fleksibilitas dari medium video itu sendiri. Berbagai juxtap posisi terhadap medium ini membuat kita dapat menyimpulkan bahwa medium video merupakan medium yang senantiasa berkembang, bersifat ever-evolving, terhadap segala macam kemajuan dan zaman. Terima kasih telah menonton!